Hari ini kami benar-benar maraton, pemerintah Agus, laporan polisi terhadap Yolo, Yolo-Olo, kemudian akan pergi lagi ke Gedung Juang. Jadi betul-betul hari ini hari perjuangan, bukan naik ke Gedung Juang, hari perjuangan, membela kaum lemah. Dan saya tampingi Mbak Sansabela, karena di sana nanti akan ada Yolo-Yolo-Olo, sekarang kita akan berubah ya, Yolo jadi Loyo, oke semangat terus. Berdapatan laporannya Mbak? Ini baru lagi proses, tapi kita pamerin. Apa sih Mbak yang dilaporkan dulu? Dia menyebarkan data pribadi, menghina, mengolok-olok, pencemaran nama baik. Ya termasuk foto-foto gambar-gambar yang bukan peruntukannya, sehingga diasumsikan seolah-olah dia adalah orang yang negatif dan tidak baik. Dan lebih mengarah ke pornografi, mengarah ke fitnah dan sifatnya mengolok-olok, tidak berhenti-berhenti. Kemarin saya suruh dia diam, dia diamnya begini. Nah berarti dia mengolok-olok, mengolok-olok. Ini tergantung situasi kondisi kesehatannya Agus, kalau Agus sehat lanjut, kalau tidak berhenti, karena Agus masih sakit. Artinya berarti Agus masih di dalam, berarti Bang? Agus masih di dalam, sebentar turun, sebentar turun. Oh sebentar lagi turun. Lagi penyelesaian kronologis dan bukti-bukti pemerasan itu. Berapa nanya? Ya baru 8 pertanyaan, mungkin bisa 24 sampai 30. Oke nanti ini habis di dalam, kita buat lagi di SPKT dulu. Oh, lompat-lompat SPKT, baru sebagian menuju ke Gunung Juang. Oke siap, tapi Abang disini tetap berlantikin Agus berlantik ya Bang ya? Dan saya umumkan hari ini, kita menunjuk tiga jurubicara kita. Jurubicara kita adalah, Surat kuasa khusus, Kita memberi kuasa kepada Bang Mbak San Zabela. Mustapah Narawardaya. Nah, nanti disana ada jurubicara khusus kita. Kan Bang, kan Bang. Jadi jangan para Tabas aja ngomong terus nanti. Nanti para Tabas bawahnya sejuta. Tapi para Tabas gak sendiri lagi ngomong sekarang. Kita cari alih-alih komunikasi, public speaking yang oke. Dan yang tahan mental itu. Yang lebih hebat daripada Tabas. Terima kasih. Pak San Zabela. Siap. Gimana? Dikit om, Bang-bang-bang-bang-bang. Bapak, Bapak, Bapak. Pak, hari ini ada melaporkan siapa ya Bang tadi ya? Seperti apa tadi prosesnya sampai akhirnya ada yang memutuskan untuk melaporkan aja nih, Kak? Harus dilaporkan sih. Memang dari awal saya ingin melaporkannya dan ya sudah kita laporkan saja. Sudah ini proses. Oke. Nah, apa harapan dari Bang Mbak San Zabela sendiri untuk melaporkan ini? Ya, kan ada lagi tegakkan lah, seadil-adilnya. Sudah sampai mana mengganggu sampai akhirnya memutuskan untuk melaporkan itu? Apa efeknya tuh tadi? Pasti ada efeknya. Pasti banyak efeknya. Tapi nanti saya jelasin ya di sini mungkin ya. Karena saya masih terbawa emosi ya. Ini juga belum selesai ini laporannya. Tapi kurugian secara material. Pasti ada. Pasti ada. Nanti kita tuangkan ditulisan. Pasti banyak sekali. Karena saya kan bukan pengamen. Gitu ya. Jadi maksud saya bukan pengamen. Ini bukan saya mengecilkan profesi. Tapi. Keuangan saya bukan receh-receh gitu. Jadi ada dampaknya. Dampaknya besar sekali. Oh ya, tadi aku lihat status Bang Maret juga hari ini penyumbang berjumat berkan ya untuk Agus. Bener gak sih? Banyak. Banyak. Ada yang 2 juta dan 5 juta. Seperti apa? Tidak ada keitannya iya, saya telah sedikit. Seperti apa akhirnya aku hari ini ikut mau berbagi rezekinya buat Agus nih, Kak? Saya sering berbagi rezekinya untuk pasar awalnya. Saya sering bansos. Bansos itu udah biasa. Nanti dicari sendiri aja gitu. Oke. Saya tidak kenal Yolo. Saya tidak pernah kenal dia. Dan saya pun tidak memiliki pertemanan yang sama dengan dia. Oke. Kita akan berikutnya. Oke.